Hai Baiklah selamat pagi eh hari ini saya mau akan mentotoralkan tentang umur berapa sawit itu dikastrasi ya atau ciri-ciri seperti apa yang harus dikastrasi pokok sawitnya ikuti terus ini adalah pokok sawit ya jika pokok sawit sudah umur 8 bulan 18 bulan ya dan juga mempunyai ciri-ciri seperti sudah tumbuh tumbuh bunga jantan bunga betina terus segera dikastrasi ya ini sudah ini sudah muncul ini bunga petinanya bunga jantan itu sudah ada kita harus segera dikastrasi karena apa karena kita untuk sawit sepulir ini umur 18 bulan harus fokus ke batang dan pelepahnya dulu nah seperti ini ini harus sudah dikastrasi ini bunga petinanya ini bunga jantan harus dibuang ya lebihnya itu baru kita ablasi ablasi yaitu kastrasi kastrasi ini kita dimulai umur 18 bulan ya 18 bulan ini ya ciri-ciri seperti itu tuh ada bunganya ya seperti ini ini umur 18 bulan nah ini ada bunga jantan bunga jantannya ini juga bunga petinanya masih di dompet terus teradikastrasi kalau tidak nanti ini batangnya lambat besar dan juga lambat pertumbuhannya ini tuh tuh sawit bunga jantan dan bunga petinanya sudah ada ini juga sama ini juga nah ini nah ini juga bumanya nah ini juga ya ini juga ciri-cirinya seperti ini ini umur 18 bulan harus sudah merekastrasi harus terus ablasi sampai umur 26 oke mungkin itu saja eh info dari saya semoga bermanfaat bagi kita semua terima kasih di turion channel ini umur sudah 18 bulan ya ini contohnya ini contohnya ini dada bunganya ya bunga jantannya Oh bunga petina semua ini ini bunga jantannya itu harus segera di kastrasi dan selanjutnya ablasi sampai umur 26 ya oke oke supaya fokus ke pengembangan batang dan pelepah oke ini hampir rata-rata sudah umurnya masuk ke ablasi jadi Terima kasih.